Golok maut jelit 33. Kembali terdengar suaranya iblis rambut merah yang mengejek, setan cilik, kau tunggu saja sampai badanmu dan tulangmu hancur menjadi abu, ha, ha, ha. Setan tua jangan bangga dulu apa dengan jala begini lantas kau kira bisa bikin susah aku mentak yo chie cong gemas. Akan tetapi, oleh karena perbuatan Iiu, daya tahan kekuatan tenaga dalamnya menjadi kendur dengan sendirinya sehingga jaring merah itu menurun lagi sampai setengah kaki ke bawah cepat dikerahkan lagi ilmunya, kekuatan liang kek cin goannya ditambah beberapa bagian. Dengan kekuatan tenaganya yang sangat tampuh ini ia hendak berusaha untuk menahan turunnya terus jaring lawannya itu. Perasaan bangganya iblis rambut merah tampak semakin nyata di wajahnya. Ia tidak menyangka kalau pemilik golok maut, yang selama ini merupakan orang kuat yang paling ditakuti orang-orang dunia Kang Ong ternyata hanya sebegitu saja. Kepandainya akan terjatuh juga kiranya di tangannya. Kalau tadinya yo chie cong tahu benda merah itu begitu lihainya, sudah tentu sebelum benda itu dapat mengurungnya, ia akan sudah lompat pergi jauh. Entah apa pula dan bagaimana akibatnya dengan iblis rambut merah itu. Kembali setengah jam telah berlalu. Daya pertahanannya yo chie cong sudah mulai berkurang pula, keringat dingin sudah mulai membasai jidatnya. Jikalau pemilik golok maut masih bisa mempertahankan hidupnya, jikalau ia bisa menangkan pertempuran dengan selamat, bukan hanya kawanan iblis itu akan dibasminya habis seluruhnya, perkumpulan imokau pun tentu tidak luput dari bencana kemusnahan. Justru karena kepandainya dan kekuatan pemilik golok maut telah menggetarkan jagatlah yang telan membuat siluman tengkorak lwi boktong dan giyok bin giampo fo'acitko yang tidak berani menghadapi si pemilik golok maut seorang diri, kemudian satu demi satu mengabdikan diri kepada perkumpulan imokau dengan maksud untuk bersama menghadapi pemilik golok maut seorang. Iblis rambut merah chiong goteng yang saat itu telah dapat melihat yo chie cong agaknya sudah keripuhan, dalam hati berpikir, aku harus cepat melenyapkan orang ini supaya tidak banyak pikiran di kemudian hari. Kalau sampai ia berhasil lolos nanti, hebat sekali akibatnya tentu. Memikir begitu iblis rambut merah lalu perdengarkan suara ketawanya yang menyeramkan, kemudian berkata, Setan cilik lebih cepat aku antarkan kau pulang menemui suhumu di dalam kubur setelah selesai mengucapkan perkataannya, dengan cepat ia lalu mengirim serangan dari jarak jauh. Akan tetapi, setelah terdengar suara buk yang amat nyaring, satu kekuatan yang tiada tertampak membuat terpentalnya tubuh iblis rambut merah sendiri yang setelah mundur sempoyongan beberapa saat baru bisa berdiri tegak lagi. Meski Yo Chie Chong dapat mempertahankan diri berkat ilmu liang kek cin goannya yang selalu dapat melindungi di sekitar badannya yang bahkan dapat juga menolak balik setiap serangan musuh, tetapi kalau keadaan terus-menerus berlangsung secara demikian, tentu lama-kelamaan kekuatan tenaga dalamnya akan kena pengaruhnya juga. Demikianlah, jaring merah itu akhirnya bergerak turun lagi ke bawah setengah kaki, terpisah dengan kepalanya tinggal lagi dua kaki saja. Ketika iblis rambut merah mengetahui serangannya tidak membawa hasil, kembali ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan menyerang lagi. Kali ini ia sudah mengerahkan kekuatannya sampai full, penuh, sehingga serangannya ini jauh lebih hebat daripada serangannya yang pertama tadi. Sambil kertak gigi Yo Chie Chong menyambuti serangan tersebut. Kembali terdengar suara benturan amatnya ring-jaring merah tampak bergoyang, lalu turun lagi satu kaki ke bawah. Jikalau iblis rambut merah melancarkan lagi serangannya, dua kali lagi saja, mungkin sukar bagi Yo Chie Chong untuk menghindarkan diri dari bencana kematiannya. Sebab begitu turun sedikit lagi saja, begitu menyentuh sedikit kepalanya saja, jaring merah itu bisa membuat seluruh tubuhnya pahangus. Hati Yo Chie Chong sudah mulai merasa cemas bukannya ia takut mati. Bukannya ia pengecut. Tetapi ia merasa bahwa saat itu ia masih belum boleh mati masih ada musuhnya yang masih belum dibunuhnya. Bagaimana ia dapat mati meram? Pada saat yang membahayakan bagi Yo Chie Chong itulah lagi iblis rambut merah melancarkan serangannya, serangan yang ketiga kalinya. Kali ini ternyata serangannya jauh lebih hebat daripada dua serangannya yang terdahulu. Yo Chie Chong delikan matanya. Ia tahu kalau kali ini sukar sekali baginya untuk dapat meloloskan diri dari bencana, maka itu timbulah sudah pikirannya hendak dibinasa bersama-sama musuhnya. Jarak kedua pihak saat itu lebih dari empat tumbak jauhnya. Kalau saja Yo Chie Chong mau menggunakan ilmu Woboxin Kangnya, salah satu, yang mana saja, asalkan dengan sepenuh tenaga, pasti iblis rambut merah akan binasa seketika. Tetapi dengan berbuat begitu, DLA sendiri juga tidak akan luput dari bencana, sebab dengan mengerahkan meluruh kekuatan tenaganya, kekuatan tenaga dalam yang melindungi dirinya juga akan segera buyar dan ia sendiri tentu akan segera terjaring oleh jaring lawannya, dan tidak ampun lagi tubuhnya akan mati hangus. Keadaan sudah sangat genting suasana ketegangan sudah memuncak agaknya malah petaka sudah tidak dapat dihindarkan lagi oleh kedua belah pihak. Yo Chie Chong sudah mengerahkan seluruh ilmu liang kek cin goannya, sampai ke batas yang tertinggi. Ia sudah bertekad hendak dibinasa bersama dengan musuhnya ini. Tiba-tiba ia dapatkan satu pikiran yang dianggapnya dapat dipakai untuk menghindarkan bencana tersebut. Kiranya, menurut jalan pikirannya Yo Chie Chong, jaring merah itu yang terbuat dari bahan halus semacam sutra yang sangat tulet, dengan lubang jaringnya yang kira-kira sebesar mangkok. Meski benang sutra itu sendiri tidak dapat diputuskan begitu saja, tetapi lubangnya itu agaknya masih dapat dilewati, dapat ditembusi oleh kekuatan tenaga dalamnya, atau senjata rahasianya. Justru lubang itulah yang membuka jalan pikiran Yo Chie Chong. Dengan masih tetap berusaha mempertahankan supaya jaring merah itu jangan sampai turun terus. Yo Chie Chong coba berjongkok dan memungut batu kecil yang terdapat di sekeliling badannya, kemudian ia menyambit keluar melalui lubang jaring. Tetapi, janganlah mengira batu itu kecil sekali bentuknya dan tidak ada artinya. Meluncur dari dalam tangannya Yo Chie Chong yang sudah memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah mencapai ke tingkat yang sudah tidak ada taranya, batu kecil itu merupakan senjata yang cukup ampuh baginya. Cepat bagai kilat batu kecil itu bertoblosan keluar jaring, hingga serangan dan kekuatan tenaga seng lawan dapat dibikin punah sebagian. Semua gerakan Yo Chie Chong tadi telah dilakukan dengan kecepatan luar biasa, sukar dilihat oleh lawan. Serangannya iblis rambut merah baru lagi keluar separuh, mendadak matanya dapat melihat beberapa butir benda hitam kecil meluncur keluar melalui lubang jaringnya dengan Sangat pesatnya, angin dan kekuatan tenaga anja langsung menuju ke arahnya. Dengan terjadinya kejadian serupa itu, dengan terpaksa mau tidak mau iblis rambut merah harus menarik kembali serangannya, sehingga berkurang juga tekanan terhadap dirinya Yo Chie Chong. Sesaat selagi iblis rambut merah menarik pulang serangannya dan menyingkirkan diri dari serangan batu lawannya, dengan cepat Yo Chie Chong sudah menghunus senjatanya. Golok maut keluar dari sarungnya terus membabat jaring merah yang mengurung dirinya. Akan tetapi, mesti benar jaring tersebut terbuat dari bahan yang sangat halus, kekuatan dan daya tahannya terhadap segala rupa senjata tajam tidaklah dapat dicela sekalipun. Golok mautnya Yo Chie Chong juga tidak berdaya sama sekali terhadap beberapa utas benda halus dan ulet itu. Iblis rambut merah yang melihat kejadian itu semua, segera berkata dengan nada suara mengejek setan cilik mau keluar dari jaring? HHMM jangan harap bisa. Sehabisnya mengucapkan perkataan itu, kembali tangannya terayun, kembali ia hendak menyerang. Sambil kertak gigi kembali Yo Chie Chong Cun menyerang lagi dengan menggunakan batu kecilnya. Perbuatan serupa itu diulangi terus-menerus sampai beberapa kali, sehingga iblis rambut merah tidak berdaya menambah tenaganya untuk membinasakan dirinya anak muda lawannya itu. Tetapi tidak urung Yo Chie Chong sendiri pun juga tidak dapat meloloskan diri dari cengkeraman jaring merah tersebut. Keadaan sudahlah menjadi jelas sekali bahwa kedudukan Yo Chie Chong jauh lebih berbahaya daripada waktu semula ia bertahan tadi. Tekanan iblis rambut merah dirasakan makin lama makin hebat. Jikalau dalam waktu satu jam ia masih tetap belum mampu meloloskan diri dari dalam kurungan jaring berbisa lawannya itu, ada kemungkinan besar yang kekuatan tenaga dalamnya akan habis dengan sendirinya dan tentu juga ia sendiri akan dibikin musnah dalam jaring tersebut. Sebaliknya bagi iblis rambut merah sendiri, ia juga dibikin terheran tidak habis mengerti oleh kekuatannya Yo Chie Chong. Meski sudah terkurung sekian lamanya di dalam jaring ampuhnya, ternyata anak muda ini masih saja mampu bertahan terus. Kalau sampai terlolos, ia sendiri tidak berani membayangkan bagaimana nanti akibatnya mungkin sama seperti halnya deengan perkumpulan Chie In Pang dan Ban Siu Pang, Imokau pun akan mengikuti jejaknya dan musnah sama sekali oleh karena memikir itu semua dalam hatinya mulai timbul rasa gelisahnya. Iblis rambut merah setelah mengerjakan terus otaknya, tiba-tiba mendapatkan satu pikiran keji seketika itu juga ia terus menggerakkan badannya, terus mengitari jaring merahnya, sedangkan tangannya tidak hentinya terus juga mengirimkan serangannya yang bertubi. Perbuatannya ini sungguh sangat keji. Meski benar Yeo Chie Chong dapat menggunakan ilmu Liang Kek Chin Goan, meski benar ia dapat mempertahankan diri sampai tidak dapat dikurung oleh jaring berbisa itu, tetapi apakah ia masih mampu juga menyambuti lagi serangannya Seng Lawan sudah pasti ia tidak mampu karena tentu sudah lelah sekali. Ia sudah tidak mampu lagi menerima setiap serangan yang dilancarkan oleh iblis rambut merah, sehingga dengan demikian berarti ia mandah menerima gebuk. Meskipun iblis rambut merah sudah menyerang dengan kera berputaran, akan tetapi kekuatannya tidak berubah, kekuatan tenaganya masih cukup hebat untuk menekan Yeo Chie Chong yang sudah kepajahan dan maka itu dalam tempo sekejapan saja keadaan di sekitar tempat tersebut sudah seperti terkurung angin dan debu yang beterbangan. Yeo Chie Chong hanya menggunakan ilmu Liang Kek Chin Goan-nya untuk melindungi dirinya dari tungkrupan jaring merah lawannya, berbareng dengan itu juga untuk menyambut serangan lawannya. Maka itu setelah beberapa kali mengadu kekuatan, ia susah merasakan dadanya bergolak tenaganya pun dirasakannya berkurang. Jika kejadian itu berlangsung lagi setengah jam saja, tidak ampun lagi pasti jiwanya Yeo Chie Chong akan melayang. Melihat keadaan demikian, iblis rambut merah tidak mau menyiapkan kesempatan serangannya makin lama makin gencar. Malaikata maut agaknya sudah melongok-longok Yeo Chie Chong, setindak demi setindak berjalan menghampiri hendak menjemput diri Yeo Chie Chong pergi ke tempatnya. Yeo Chie Chong sedapat mungkin berusaha umuk menenangkan pikirannya, ia berdaya supaya jangan sampai darah hidupnya muntah keluar dari dalam mulutnya. Di samping itu ia juga terus memutar otak memikirkan kera bagaimana supaya ia bisa meloloskan diri dari kurungan musuhnya. Meski jaring itu merupakan benda ringan, tetapi di bawah pengaruhnya angin hebat yang terus-menerus menekan jaitu dari serangan iblis rambut merah yang disertai dengan tanah yang terus-menerus mengepul tinggi, benda itu kelihatan naik turun hendak menungkrup Yeo Chie Chong. Menyaksikan keadaan demikian, dalam otaknya Yeo Chie Chong tiba-tiba berkelebat suara akal yang sehat untuk meloloskan diri maka seketika itu semangatnya lantas terbangun kembali. Mendadak-mendadakan saja, uap merah tercampur putih tampak tegas menyelubungi bagian atas kepalanya Yeo Chie Chong, jaring merah terangkat tinggi lebih dari satu kaki. Ternyata itu semua adalah gerakannya Yeo Chie Chong yang dilakukan cepat. Ia setelah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, berhasil mengangkat naik jaring berbisa musuhnya. Kemudian setelah itu kedua tangannya terus dikerjakan merup cepat segumpalan tanah bercampur pasir yang terus disebarnya ke atas. Jaring berbisa itu, yang kesambar kekuatan serangan angin duluan dan kelanggar gumpalan tanah pasir belakangan, lantas naik lagi tinggi ke atas sampai beberapa kaki. Kesempatan sebaik itu tidak disiasiakan oleh Yeo Chie Chong. Dengan cepat ia menoblos keluar dari bawah jaring berbisa lawannya. Iblis rambut merah yang melihat Tu Chie Chong merup tanah tadi, sudah dapat menebak juga maksudnya tetapi ia sama sekali tidak berdaya mencegah perbuatannya anak muda itu. Maka itu sebelum Yeo Chie Chong melesat keluar dari dalam kurungannya lebih dulu ia sudah kabur sifat kupting meninggalkan lawannya. Yeo Chie Chong setelah berada di luar jaring, ternyata iblis rambut merah sudah tidak kelihatan lagi bayangnya. Bukan menerasa gusarnya Yeo Chie Chong sampai ia benting kaki dan berteriak seorang diri sungguh sial iblis itu bisa kabur. Tidak ada lain jalan kecuali menyerbu pusat perkumpulannya. Ketika ia melihat bangkainya orang-orang Imokau yang sudah hangus semuanya, dalam hati merasa tidak tega juga, maka itu ia lantas menggali lubang dan mengubur semua bangkai berikut jaring merah berbisa itu yang ditinggal begitu saja oleh yang empunya, iblis rambut merah. Setelah selesai semua pekerjaannya, ia lalu melanjutkan perjalannya. Ia mau mencari terus jejaknya dua musuh besarnya itu. Apa yang membuat ia sangat girang dan bersemangat ialah, saat itu ia sudah dapat keputusan bahwa Giyok Bin Giampo itu bukanlah ibu kandungnya sendiri meskipun ia masih merasa sedih karena masih belum juga dapat mengetahui asal-usul dirinya sendiri, tapi ia merasa itu jauh lebih baik daripada harus mempunyai ibu seperti Giyok Bin Giampo itu. Dengan sendirinya, ia merasa tidak senang terhadap perkataan orang berkedok kain merah yang mengatakan bahwa iblis wanita itu adalah ibunya sebaliknya ia merasa bersyukur sangat terhadap wanita berkerudung jaak memberi petunjuk padanya bahwa wanita itu bukanlah ibunya jika tidak adanya petunjuk dari wanita misteri itu, mungkin sekali ia sudah tidak punya keberanian hidup lebih lagi dalam dunia ini. Siow Kenya, adalah nama suatu bukit kecil yang terletak di tengah gunung Tai Pitsan, juga merupakan tempat di mana berdirinya pusat perkumpulan Imokau. Hari itu, pagi sekali, di daerah gunung Tai Pitsan yang tampaknya sangat angker kelihatan benda putih melesat seperti asap mengepul. Tetapi, bagi orang-orang rimba persilatan yang memiliki kepandaian tinggi, sudah akan segera mengenali bahwa benda putih itu bukanlah asap yang mengepul, melainkan seorang berkepandaian sangat tinggi yang sedang mengeluarkan kepandaian lari pesatnya. Oleh karena sangat pesatnya gerakan kakinya, sampai bayangannya saja tidak dapat dilihat, dari jauh kelihatan seperti asap mengepul saja. Siapakah adanya orang itu? Apakah perlunya sewaktu hari masih begitu paginya sudah berada di daerah pegunuh gan yang jarang dikunjungi manusia itu? Orang itu sudah tentu bukan lain daripada Yo Chi Ye Cong adanya, itu orang yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut, yang namanya sudah lama menggetarkan jagat. Ia tengah mencari suatu tempat, ialah pusat perkumpulannya In Mokau. Pada saat itu, di tempat sejarak seratus tombak lebih dari tempatnya berlari, juga terlihat sesosok bayangan manusia, yang sebentar menghilang, agaknya orang itu sedang menguntit Yo Chi Ye Cong. Sudah tiga hari lamanya Yo Chi Ye Cong memasuki daerah gunung Tai Pitsan itu, sekalipun sudah mencari ubek-ubekan tapi masih belum menemukan tempat yang dicari, ialah pusatnya perkumpulan In Mokau. Sedangkan bayangannya seorang pun ia juga tidak pernah menjumpai. Pusatnya satu perkumpulan agama yang begitu besar seperti In Mokau, sampai tidak kelihatan bayangannya seorang pun juga, ini sebenarnya merupakan suatu hal yang amat ganjil. Dalam hati Yo Chi Ye Cong lalu berpikir, apakah si hitam hanya mendengar dari orang lain saja yang sebenarnya pusat In Mokau itu tidak ada di daerah ini, atau dalam hal ini mungkin masih terselip apa-apanya yang agak aneh. Yo Chi Ye Cong sudah ambil putusan hari itu ia akan melakukan tuntutannya yang penghabisan kaliji. Kalau masih juga tidak berhasil, ia akan meninggalkan gunung tersebut untuk mencari keterangan lagi pada orang lain. Tiba-tiba di suatu lembah sebelah kiri bukit Xiao Kenya ia melihat beberapa bayangan orang, yang sebentar kemudian lantas melenyap kembali. Yo Chi Ye Cong diam-diam merasa girang. Dalam pikirannya, jika kalau di tempat itu betul terdapat manusianya, barangkali agak mudah untuk mencari keterangan. Maka dengan cepat ia lantas lompat melesat ke lembah tersebut. Benar saja. Di situ ia telah menemukan empat orang. Hanya dengan beberapa kali lompatan saja ia sudah berada di tempat tidak jauh di atasnya keempat orang tersebut sambil bersiulnya ring ia meluncur turun di hadapannya empat orang tersebut. Dalam kagetnya, mereka itu lantas pada menghentikan tindakannya. Dengan perasaan terheran mereka memandang wajahnya Yo Chi Ye Cong yang cakep tetapi kecut. Empat orang itu ternyata adalah orang-orang laki pertengahan umur yang berdandan sebagai pemburu binatang hutan. Melihat itu, diam Yo Chi Ye Cong menghelah nafas seperti putus asa. Tetapi ia masih juga menanya pada mereka. Apakah Tuan tahu di mana letaknya pusat perkumpulan Imokau? Empat laki itu mendadak berubah wajahnya, satu di antaranya lantas menjawab, Apa? Imokau? Kami belum pernah dengar orang berkata. Yo Chi Ye Cong agaknya merasa kecewa. Tetapi ia masih belum mau putus asa. Kembali ia menanya. Apakah Tuan pernah melihat di dekat tempat ini ada orang-orang dunia kengow yang mundar-mandir? Orang tadi lantas menjawab, Dari sini terus masuk kira-kira satu li jauhnya, ada sebuah rumah batu. Di sana sering kami lihat orang keluar masuk. Benar apa tidak itu tempatnya yang Tuan cari, kami juga tidak tahu. Yo Chi Ye Cong saat itu sudah darat melihat bahwa orang-orang laki yang berdandan sebagai pemburu itu wajahnya pengis, matanya berjelilatan macam bangsat. Agaknya kelakuan mereka tenang tidak sewajarnya, maka dalam hatinya lantas timbul rasa curiganya. Dengan suara kaku dingin ia berkata pula, Apakah keterangan yang kalian berikan ini betul semuanya? Empat laki itu terperanjat, sehingga mereka mundur beberapa tindak salah seorang di antaranya lantas menjawab, Tidak ada perlunya bagi kami untuk membohongi Tuan. Yo Chi Ye Cong cuma keluarkan suara dari hidungnya. Ia tidak mau banyak bicara lagi. Dengan cepat ia memutar tubuhnya dan berjalan menuju ke tempat yang ditunjuk. Berjalan tidak berapa lama, di suatu tempat, di bawah sebuah puncak gunung tinggi, betul saja kelihatan sebuah rumah batu yang tersembunyi letaknya di dalam sebuah rimba. Kalau dilihat dari atas gunung, rumah itu tidak kelihatan sama sekali. Karena teraling oleh banyak pohon yang sangat rindang. Melihat keadaan tempat tersebut, maka dalam hatinya lantas berpikir, sebagai pusat perkumpulan besar, Imokawa rasanya tidak mungkin mendirikan tempat di dalam rumah batu di tempat ini. Tetapi kalau benar ada orang yang mendiami, juga tidak ada halangan untuk aku minta keterangan titik. Memikir demikian, ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah batu tersebut. Rumah batu itu di dalamnya ternyata sangat luas. Dinding temboknya terbuat dari batu semuanya. Kalau orang berada di dalamnya, seolah merasa berada dalam kuburan saja. Yu Chie Chong dengan beruntun sudah melalui dua buah kamar batu. Tetapi sampai sebagitu jauh, masih tetap ia belum dapat menjumpai seorang juga, sehingga dianggapnya bahwa rumah itu adalah tempat kosong yang tidak ada penghuninya. Belum lagi hilang rasa HRA NNJA, tiba-tiba terdengar suara kersekan pintu batu yang berada di tengah mendadak terpentang lebar. Ketika Yu Chie Chong mengihat ke dalamnya, darahnya lantas naik seketika. Ia lantas berseru bengis Giyok Bin Giampo hari ini kau tidak bisa lolos lagi. Sehabis berkata ia lantas angkat tangannya hendak menyerang iblis wanita itu. Tetapi Giyok Bin Giampo lantas berkata, anjing cilik jangan keburu napsul lihat dulu siapa ini. Yu Chie Chong terpaksa urungkan maksudnya. Ketika matanya memandang ke arahnya Giyok Bin Giampo, ternyata di bawah kakinya iblis wanita itu ada rebah terlentang. Seseorang dan ketika ia mengamat-amati dengan seksama, orang itu ternyata adalah cucu perempuannya si pengai linglung utaheng yang entah dengan kera bagaimana bisa terjatuh dalam tangannya iblis wanita itu. Yu Chie Chong rasakan dadanya hampir meledak. Tanpa ayah lagi ia lantas menerjang masuk ke dalam. Anjing cilik. Tenang sedikit kalau kau berani bergerak sembarangan nanti akan kuambil jiwanya dia lebih dulu Giyok Bin Giampo mengancam. Ketika Yu Chie Chong melihat, ujung kakinya iblis wanita itu benar saja sedang ditujukan pada jalan darah Leng Bun Hiat di belakang punggungnya utaheng. Maka lantas ia berkata gusar, Iblis, kalau kau berani ganggu seujung rambutnya saja, nanti akan ku remukan tulangmu. Semua. Giyok Bin Giampo ketawa seram. Kalau aku menghendaki jiwanya dia, katanya, mudah sekali cuma dengan menotol dengan ujung kakiku saja, beres sudah. Pada saat itu meski Yu Chie Chong merasa gusar, ia tak berdaya. Bagaimana cepat ia bisa turun tangan, tidak nanti akan dapat melebih kecepatannya iblis wanita itu mencelakai jiwanya utaheng. Maka itu ia tidak berani sembarangan bertindak. Giyok Bin Giampo yang menyaksikan keadaannya anak muda itu, lalu berkata pula sambil ketawa, Bocah, urusan ini sebetulnya dapat diurus sangat sederhana sekali. Kalau kau tidak menghendaki dia binasa, sudah cukup kalau kau menerima satu syarat yang akan kuadukan padamu. Tanda petik. Dengan menahan perasaan gusarnya, Yu Chie Chong akhirnya berkata dengan kertak gigi, Apa syaratnya? Lekas katakan. Kau kutungi sendiri satu lengan tanganmu, lalu serahkan golok mautmu dan juga itu kayu wasiat Oh bok polok dengan berbuat begitu nanti kau boleh bawa dia pergi. Dan hutang di antara kita, di kemudian hari kau mau menagih apa tidak itu terserah padamu sendiri. Syarat ini kau pikir bagaimana? Kau mimpi seru Yu Chie Chong tanpa pikir lagi. Kalau begitu, kau benar-benar menghendaki budak perempuan ini binasa di bawah kakeku, sehabis berkata, kakinya dengan perlahan menyentuh punggangnya Utai Heng. Yu Chie Chong bercekat juga hatinya. Tetapi sejarat yang diajukan oleh iblis wanita itu berat sekali dirasakannya, ia tidak bisa sama sekali syarat itu sebetulnya jauh lebih keji daripada menghendaki. Jiwanya golok maut, itu merupakan lambang baginya ji kalau ia mau menyerahkan benda itu, seperti juga ia menyerahkan jiwaraganya sedangkan kayu oh bok polok itu, juga merupakan benda warisan dari perguruannya. Bagaimana boleh diserahkan pada orang yang menjadi musuh besar perguruannya sendiri? Tetapi sebaliknya ia juga tidak bisa membiarkan Utai Heng binasa di bawah kakinya iblis wanita telengas itu. Utai Heng mencinta sangat terhadap dirinya. Ia sendiri juga sebetulnya sudah merasa cinta padanya, tetapi ia tidak berani menyatakan, dengan berterus terang, sebab hatinya sudah dibawa pergi oleh Syangkoan Kiao, yang sudah dianggapnya binasa di lautan Lemhe. Tetapi kakeknya Utai Heng, pernah menanam budi besar padanya. Kalau ia bisa terus hidup sampai saat itu, semua itu adalah karena jasanya si pengai linglung itu di samping semua itu. Si Huo Shio Gilap pun sudah berpesan wanti padanya untuk mencari dan menemukan kembali Utai Heng. Semua itu telah membuat ia tidak bisa peluk tangan menyaksikan nona cantik itu menghadapi bahaya maut. Tetapi dengan kera bagaimana baiknya ia dapat merintanginya maksud iblis wanita itu? Ia tahu betul, seandainya ia terima baik syarat yang diajukan oleh musuhnya. Musuh itu pasti tidak mau lepaskan dia berlalu begitu saja. Kalau Seng musuh itu ajukan syarat serupa itu maksud dan tujuannya tidak lain untuk membuat kedudukannya menjadi lemah dulu. Untuk sesaat lamanya Yo Chie Chong tidak dapat berbuat suatu apa sedangkan dada dan pikirannya terus bergolak hampir saja meledak. Bocah, kau terima apa tidak demikiannya dengan si iblis wanita mendesak. Yo Chie Chong hanya perdengarkan suara di hidung, sama sekali ia tidak mau menjawab tiba-tiba dinding sebelah kanan dari kamar batu tersebut. Saat itu bergerak, tidak lama kemudian dari situ muncul keluar serombongan orang yang berjalan paling depan, ternyata kau cu dari Inmo Kau, si iblis rambut merah Cheong Go Teng. Di belakangnya berjalan mengikuti lebih dari 10 orang. Di antara orang-orang itu yang dikenalnya, terdapat wakil kau cu sumaciu, kau cu muda dan T.L.O. Litin. Tetapi apa yang membuat ia lebih heran adalah, itu wanita berkerudung yang baru ini diangkat sebagai ketua baru dari perkumpulan Pek Leng Hwe, entah apa sebabnya juga berada di dalam rombongan orang-orang tersebut. Rombongan itu pada berbaris di sebelah kanan semua matu diunjukkan ke arahnya Yo Chie Chong. Di belakangnya Yo Chie Chong, kembali terdengar tindakan kaki orang ia tahu bahwa di luar kamar saat itu pasti sudah dikurung oleh semua orang-orangnya Inmo Kau. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, mungkin ia masih sanggup melihat orang-orang itu yang berjumlah banyak. Tetapi dengan U Tha Heng yang sudah berada di bawah ancaman seng musuh, mana dapat ia bergerak leluasa tanpa mengakibatkan kematiannya cucu si pengai Leng Lung? Saat itu, matanya Yo Chie Chong sedang ditujukan pada si wanita berkerudung, tetapi sedikitpun ia tidak bisa melihat sikap apa yang ada di balik kerudung merahnya itu. Iblis rambut merah Cheong Go Teng perdengarkan suata ketawa yang menyeramkan berkata, Setan Cilikka sudah pikir masa sorot matanya Yo Chie Chong yang penuh hawa amarah menatap wajahnya Iblis tua itu, namun masih tetap ia tidak menjawab. Apa yang masih merupakan suatu pertanyaan besar baginya pada saat itu ialah di mana letaknya pusat perkumpulan Inmo Kau itu? Kalau dilihat dari gelagatnya, pada saat itu ada kemungkinan besar pusatnya perkumpulan itu memang betul terletak di gunung tersebut, tetapi juga terang bukanlah di dalam rumah batu ini. Hawa udara di dalam rumah itu agaknya sangat lembab, sehingga bisa membuat orang susah bernapas. Setan Cilik akan ku hitung 1-5 kalau kau masih tetap tidak mau terima baik sejarah itu, akan ku habiskan jiwanya budak perempuan ini, demikian Giyok Bin Giampo berkata lagi sambil ketawa terkekeh-kekeh. Kalau begitu, kalian sendiri juga akan mati semuanya. Yo Chie Chong juga tidak mau kalah gertak. Jawaban ini membuat terperanjat semua orang. Tiba-tiba wanita berkerudung itu berpaling dan berkata pada Giyok Bin Giampo, Fua Hokshoat, Fua Pelindung Hukum, aku punya akal sedikit, untuk paksa dia menerima syarat itu. Akal apa? Dengan sorot metu gemas Yo Chie Chong mengawasi dirinya wanita berkerudung itu, dalam hatinya diam berpikir, kau sendiri juga tidak akan terhindar dari kematian. Wanita berkerudung itu lantas menjawab mudah sekali cuma perlu titik. Berbareng pada saat itu, kakinya sudah digeser, sehingga badannya sudah berada di belakangnya Giyok Bin Giampo, kemudian ia berkata dengan bengis, geser kakimu. Kiranya tangannya wanita berkerudung pada saat itu sudah mengancam bagian jalan darah penting di badannya Giyok Bin Giampo. Perbuatan yang sama sekali tidak terduga itu, membuat Giyok Bin Giampo yang sedang mengancam orang, berbalik terancam sendiri jiwanya, sehingga wajahnya seketika itu menjadi pucat pasi. Sudah barang tentu juga perubahan yang terjadi secara mendadak ini juga membuat semua orang, pada terperanjat dan terheran. Yu Chiye Chong hamper tidak percaya matu kepalanya sendiri, ia hampir tidak percaya bahwa apa yang terjadi di depan matanya itu betul adalah suatu kenyataan. Mengapa wanita berkerudung itu bisa berada di dalam rombongan orang-orang Imokau? Tetapi pada saat segenting waktu itu, ia lantas turun tangan secara mendadak. Pada saat itu, Giyok Bin Giampo Foacit Kou benar saja sudah menggeser kakinya yang sedang mengancam dirinya U Tai Heng. Oleh karena kini keadaan telah berubah jadi sedemikian rupa semua orang-orangnya Imokau pun tidak ada seorang juga yang berani turun tangan. Kesempatan ini telah digunakan sebaiknya oleh Yu Chiye Chong. Tepat pada saat Giyok Bin Giampo menggeser kakinya dari dekat U Tai Heng, dengan menggunakan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan, cepat bagai bersandar di suatu sudut dinding sambil memondong tubuhnya si Nona. Iblis rambut merah Cheong Goteng dengan sorot metubuas mengawasi dirinya si wanita berkerudung. Lama sekali baru dapat ia berkata dengan suaranya yang seram. Budak hina kau berani berhianat? Peksleng Hwee nanti akan ku sapu bersih sampai rata dengan tanah. Wanila berkerudung itu dengan suaranya yang halus mardu, menjawab, jiwamu sendiri masih belum bisa menjamin, berani kau omong besar lagi. Tahukah kau bahwa pemimpin Pekleng Hwee bukan seperti lampu yang akan kehabisan minjak? Yu Chiye Chong dengan sorot metubuas terheran menatap wajahnya wanita berkerudung itu sejenak kemudian berkata pada Iblis rambut merah dengan suaranya yang ketus dingin. Cheong Goteng sekali lagi aku mau kasih penjelasan padamu. Imo kau akan segera sampai pada hari naasnya, seperti apa yang terjadi dengan Kam Lopang pada 20 tahun berselang. Dengan demikian kawanan bicokok dari dunia Kang Ong tahu bahwa semua dosa itu hamru ditebus dengan setimpal. Semua orang-orangnya Inmo kau pada menggigil ketika mendengar perkataan Yu Chiye Chong tersebut. Pada saat itu sesosok bayangan mendekati si wanita berkerudung dan dengan melakukan serangan membokong. Yu Chiye Chong lantas berseru, kau cari mampus. Kemudian dengan kecepatannya yang sudah tidak ada tarannya lagi langsung mengirim satu serangan hebat ke arahnya pembokong tersebut. Hampir bersamaan pada saat wanita berkerudung itu dibikin terkejut, Giyok bin Giampo sudah berhasil melepaskan diri dari ancaman wanita berkerudung itu. Di antara suara jeritan ngeri, tubuhnya Tioli Tin yang langsing telah terpukul oleh serangan Yu Chiye Chong tadi dan wanita berkerudung itu pun, pada saat itu juga lantas lompat melesat dan berdiri di sampingnya Yu Chiye Chong. Ternyata, orang yang melakukan serangan membokong terhadap wanita berkerudung tadi itu, adalah bekas anak muridnya orang berkedok kain merah yang sudah berontak terhadap perguruannya orang itu tidak lain daripada Tioli Tin. Untunglah perbuatannya itu sudah dipergoki oleh Yu Chiye Chong yang sudah berlaku sangat waspada, yang lantas segera turun tangan menghalangi perbuatan licik dari Tioli Tin. Tetapi, selain menolong dirinya wanita berkerudung, Yu Chiye Chong juga sudah melepaskan dirinya Giok bin Giampo dari ancaman bahaya maut. Dengan perasaan sangat terharu Yu Chiye Chong berkata pada wanita berkerudung itu, yang saat itu sudah berada di sampingnya. Jikalau Nona tadi tidak turun tangan memberikan bantuan entah apa yang akan terjadi malam ini sungguh sukar dibayangan. Aku yang rendah hampir saja kesalahan mengira kelakuan Nona yang telah bercampuran dengan kawanan iblis. Ucapanmu ini baikkah simpan saja dulu sekarang keadaan sangat berbahaya, cepat wanita berkerudung itu menjawab. Benar saja, semua orang-orangnya Inmokau pada saat itu dengan cepat sudah menghilang dari ruangan tersebut. Hanya tertinggal iblis rambut merah Cheong Goteng dengan Giok bin Giampo Foa Cheet Kou lagi saja di pihaknya Inmokau. Sambil lempangkan kedua tangannya sebatas dada, badannya mereka perlahan-lahan bergerak mundur ke belakang. A-a-a-a, mau kemana serahkan dulu jiwa kalian kata Yu Chiye Chong bengis. Ucapannya dibarengi dengan meluncurnya serangan dasyat dari tangannya. Dua iblis itu dengan cepat lompat masuk ke dalam berbareng dengan itu, lantas terdengar suara seperti bom atom meledak sehingga batu dan pasir pada berhamburan. Dinding sekitar pintu telah menjadi sebuah lubang besar dan rumah yang terbuat daripada batu tampaknya seperti segera ambruk. Dari pintu yang sudah rubuh itu, jika orang melongo ke dalamnya akan melihat di sebelah dalamnya terdapat lagi sebuah jalan lorong yang gelap. Yu Chiye Chong yang sangat cerdik, sudah lantas sajar bahwa pusatnya perkumpulan I.M.Mokau tentu terletak di bawah goa ini sedangkan rumah batu itu sendiri sebenarnya hanya merupakan pintu masuknya. Empat orang laki yang berdandan seperti pemburu tadi, sudah terang ada orang-orangnya I.M.Mokau yang dengan sengaya memberitahukan jalan pada Yu Chiye Chong supaya masuk dalam perangkapnya. Baru saja Yu Chiye Chong hendak bergerak menerjang masuk ke dalam jalan goa yang gelap itu, tiba-tiba terderigar suaranya si wanita berkerudung. Syao Hiap bagaimana dengan ini? Yu Chiye Chong kini baru ingat bahwa dirinya U Tha Heng saat itu masih belum ingat orang. Tetapi ia juga khawatir kalau membiarkan mereka berlalu beg tu saja, kawanan iblis itu nanti akan merat semuanya. Maka itu sesaat lamanya ia merasa serba salah. Akhirnya ia lalu tundukkan kepada memeriksa keadaannya U Tha Heng sekarang ia tahu bahwa Nona itu hanya kena tertotok jalan darahnya saja, lain tidak. Maka dengan secara tergesa ia menjawab si wanita berkerudung. Atas bantuanmu kali ini, di lain kali pasti akan kubalas. Nona U Tha Heng cuma kena totokan pada jalan darahnya. Barangkali tidak akan menjadi rintangan sedikit juga. Harap Nona suka bawa ia dulu untuk sementara waktu. Tiga bulan kemudian engkongnya, siorang tua yang disebut pengail linglung akan menantikan kedatangannya di rumah makan OE Ye Halau. Aku sendiri, kini akan berusaha terus untuk mengejar musuhku, maka aku serahkan dirinya Nona U Tha Heng ini pada Nona, dan atas bantuan sekali lagi ini, aku ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Sebabisnya berkata dengan cepat ia menggunakan ilmu, Hwi Sun Ke Hiat membuka totokan jalan darah di tubuhnya U Tha Heng, kemudian badannya bergerak dan terus melompat masuk ke dalam goa. Wanita berkerudung itu tiba-tiba berseru dengan suara nyaring, kau balik. Yu Chi Ye Chong terpaksa balik kembali, dengan wajah tampak gelisah ia bertanya, masih ada urusan apa Nona panggil aku kembali? Wanita berkerudung itu tampak berpikir sejenak lalu berkata dengan suaranya yang lemah lembut, barangkali kau sudah tidak keburu mengejar mereka. Kenapa? Dari dalam goa ini, melalui jalanan di dalam gunung, bisa menembus ke suatu tempat yang dinamakan Im Bukok juga tempat ini merupakan markas besarnya Im Mokau. Tapi dalam lembah itu banyak sekali terdapat jalan rahasianya orang yang hendak kau kejar ada kemungkinan besar sudah merat melalui lain jalan yang masih belum diketahui oleh lain orang. Yu Chi Ye Chong melonggong mendengar keterangan itu, kemudian lalu berkata sambil ketawa getir, tapi aku pantang mundur kalau karena itu saja. Kalau begitu, kau harus berlaku sangat hati jangan sampai kena kejeblos oleh akal busuk yang sangat keji dari mereka. Aksut baik Nona akan selama ku simpan dalam hati, bolahkah aku tahu nama Nona yang mulia? Ini nanti akan ku beritahukan bila kita bertemu lagi. Terpaksa Yu Chi Ye Chong hanya anggukan kepalanya, dengan wajah agak muram ia menanya. Nona sekarang sudah menjadi pemimpin perkumpulan Pek Leng Hwe. Mengapa mau mengabdi pada mereka orang Im Mokau? Dan apalagi sebabnya Nona berani berhianat terhadap mereka dan menolong aku yang rendah dengan tidak memikir akibatnya di kemudian hari? Boleh Nona memberikan sedikit penjelasan mengenai ini? Aku cuma menerima pesan dari orang lain supaya aku masuk perkumpulan ini. Beradanya aku di sini, dengan menggunakan akal pura berserikat dengan Im Mokau. Siapa itu orang yang memesan pada Nona orang berkedok merah? Yu Chi Ye Chong semakin bingung ketika mendengar jawaban itu, hingga dalam hatinya lantas berpikir, Apa sebabnya orang berkedok merah menyuruh wanita berkerudung menyelunduk masuk ke dalam perkumpulan Im Mokau? Tindakan ini agaknya melulu lagi untuk kepentinganku. Tetapi mengapa dan bagaimana dia tahu kalau aku akan datang kemari hendak mencari musuhku? Orang berkedok kain merah itu sejak pertama kali bertemu di tepinya Danau Naga dulu, agaknya terus membuntutinya, malah setiap kali apabila Yu Chi Ye Chong berada dalam keadaan yang sangat berbahaya ia lalu muncul secara tiba-tiba. Mengapa? Ini pun merupakan suatu teka-teki juga bagi Yu Chi Ye Chong. Suatu teka-teki yang sulit dapat dijawab, sehingga membuat Yu Chi Ye Chong semakin memikir semakin bingung dibuatnya. Tahukah Nona apa sebabnya orang berkedok merah itu minta Nona berbuat begitu tentang ini? Maafkan aku tidak bisa berikan jawabannya padamu. Kalau begitu, sekarang juga ku serahkan Nona Utai ini kepada Nona sampai bertemu lagi. Setelah meninggalkan pesannya itu, Yu Chi Ye Chong lalu mewujudkan maksudnya untuk mengejar musuhnya, sekejap saja ia sudah menghilauk, dari hadapannya itu wanita berkerudung. Setelah pemuda gagah dan tampan itu lenyap dari pandangannya, si wanita berkerudung menghela napas panjang sambil mengawasi terus ke arah menghilangnya Yu Chi Ye Chong. Pada saat itu, Utai Heng sudah siuman kembali. Ketika ia membuka matanya terus ia melompat bangun. Dengan sorot metu, terliaran ia mengawasi itu wanita berkerudung. Lama sekali baru ia bisa membuka suara, Kaukah yang menolong aku? Bukan. Siapa? Pemilik Golok Maut. Dan sekarang, kemana dia? Sudah pergi. Tapi dia telah menyerahkan kau padaku. Dia suruh aku mengawani kau ke rumah makan OE Ye Hollow untuk menemui engkongmu. Rasa pedih dan duka terlintas di wajahnya Utai Heng, tidak aku harus mencari dia. Kau tidak dapat menemui dia sekarang kita sendiri berada dalam keadaan bahaya. Kita perlu meninggalkan tempat ini dulu. Lebih cepat lebih baik. Tidak. Kalau mau pergi, pergilah sendiri aku masih perlu padanya. Kemana kau hendak mencarinya? Utai Heng yang sudah ingin sekali bertemu dengan Yo Che Ye Chong, Ketika mendengar pertanyaan itu, lantas terperanjat. Dalam hatinya lalu berpikir. Benar juga katanya, kemana aku harus mencari padanya? Setelah berpikir sejenak kemudian berkata pula, Bolehkah kau beritahukan padaku ke arah mana tadi dia pergi? Aku sendiri juga tidak tahu sebab ketika tadi dia berlalu, Dia tidak mengatakan lebih dulu kepadaku. Sepasang matanya Utai Heng lantas merah. Butiran air mati mulai mengalir keluar. Ia masih tetap kukuh dengan pendiriannya sendiri, Maka ia terus saja mendesak pada wanita berkerudung, Tolonglah kau beritahukan padaku sekalipun sampai di ujung langit aku akan juga akan mencari terus padanya. Sehabis berkata, ia lantas memutar tubuhnya hendak berlari keluar dari rumah batu itu. Untuk sekarang ini, barangkali dia masih belum mau menemui kau. Mungkin dia masih ada. Kesulitan. Aku tahu kalau kau mencinta sangat padanya, Maka kau harus dengar perkataannya. Bahkan kau harus turut juga memikirkan bagaimana kesengsaraan dan penderitaan engkomu yang terus-menerus menantikan kau. Utai Heng tergerak hatinya. Wanita berkerudung itu lantas menepuk pundaknya Utai Heng seraya berkata, Aku mungkin lebih tua daripada kau. Maka izinkanlah aku memanggilmu adik, Marilah ikut aku pergi. Sambil menarik tangannya Utai Heng dia lari dengan pesat. Sekarang mari kita menyusul Yo Chie Chong yang mengejar musuhnya dari jalanan goa itu. Napsunya untuk dapat menuntut balas sakit hati perguruannya telah membuat ia melupakan segala bahaya. Di luar dugaannya, di sepanjang perjalanannya di dalam terowongan itu ia tidak mendapatkan rintangan suatu apa. Tidak antara lama ia lantas dapat melihat sinar terang. Ia tahu juga bahwa ia sudah sampai di ujungnya mulut goa, Maka lantas gerak kakinya dipercepat. Ketika Yo Chie Chong berada di dalam terowongan, Sesosok bayangan manusia terus menguntit di belakangnya secara diam. Ketika Yo Chie Chong sudah keluar dari mulut goa, Kembali ia dapatkan dirinya berada di mulut lembah lagi yang banyak kabutnya. Tetapi dengan mengandalkan dajah liatnya yang sangat tajam, Ia masih dapat melihat dengan tegas keadaan di sekitar tempat tersebut. Lembah sempit di mana ia berdiri ternyata dikitari oleh puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit. Di antara tebalnya kabut, Samar dapat dilihatnya beberapa buah bangunan rumah, Yang mungkin menjadi pusatnya perkumpulan Imokau yang satunya lagi. Tetapi apa yang mengherankan di situ ia tidak dapat melihat bayangan seorang pun juga, Setelah berpikir sejenak, Yo Chie Chong lalu berjalan lagi mendekati bangunan rumah tersebut. Ia telah mengerahkan kekuatannya pada kedua tangannya bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Mendadak, di belakang dirinya terdengar suara gemuruh. Yo Chie Chong terperanyat. Ketika ia menoleh, mulut goa ternyata sudah dibikin meledak dan saat itu batu sedang berhamburan dengan hebatnya menguruk tempat tersebut. Yo Chie Chong hanya mengawasi itu semua sambil ketawa dingin semua itu tidak digubrisnya sama sekali. Ia terus melanjutkan perjalanannya untuk mencapai bangunan rumah tersebut. Di dalam lembah itu, kabut tampak sangat tebal. Karena tempat tersebut dikitari oleh puncak gunung, Maka hanya tebing tinggi yang seperti dinding batu sajalah yang mengitari tempat tersebut. Karena curamnya tempat itu, sampai segala binatang juga sukar tinggal di tempat tersebut. Itu pula lah sebabnya mengapa Yo Chie Chong sudah mencari ubekan, masih belum dapat menemukan pusatnya perkumpulan Imokau yang sangat tersembunyi itu. Yo Chie Chong, yang dalam hatinya hanya memikirkan menuntut balas sakit hati saja, sama sekali tidak memikirkan kalau jalan mundurnya sudah buntu. Ia terus berjalan. Makin lama makin mendekati rentetan rumah itu sekarang ia telah dapat melihat dengan ngata bahwa barisan rumah yang kira-kira ada seratus buah banyaknya itu terpisah kira-kira seratus tombak dari bangunan rumah itu terpantang sebuah papan besar yang diatasnya ada gambaran lukisannya setengah badan dari seorang berambut merah dengan rumen mukanya yang bengis. Itu adalah gambarnya iblis rambut merah Chionggo Teng sendiri. Yo Chie Chong dalam gusarnya lalu menyerang papan itu dengan tangannya sebentar kemudian papan itu sudah hancur berantakan. Papan yang merupakan lambang dari perkumpulan Imokau telah hancur berantakan di tanah. Tiba-tiba matanya menatap sebuah gundukan di tanah yang letaknya di sebelah kanan sepuluh tombak dari tempatnya berdiri, di atas gundukan tanah itu ternyata masih terdapat sebuah peti mati, Yo Chie Chong segera lompat menghampiri. Di sampingnya peti mati, ada sebuah liang kubur yang tampaknya baru habis digali. Di depan peti mati yang terletak di samping liang kubur, terdapat sebuah batu nisan. Yo Chie Chong merasa heran melihat pemandangan itu. Entah siapa orangnya yang binasa, sampai sekarang masih belum dikubur. Terdorong oleh perasaan heran, membuat ia seperti tertarik oleh batu nisan itu, dan apa yang tertulis di atas batu nisan itu, hampir saja membuat dadanya meledak. Batu nisan itu tertulis dengan hurufnya yang berbunyi, di sini tempat bersemaya marwahnya pemilik golok Mao Tio Chie Chong. Tidak usah dikata lagi, peti mati di situ adalah perbuatannya orang-orang Imokau yang sengaya menyediakan tempat tersebut untuknya. Dalam gemasnya, ia mengayunkan tangannya menggempur peti mati itu. Anak jangan dermikian ya tiba-tiba terdengar suara yang kemudian disusul oleh munculnya seseorang dengan dibarengi kekuatan tenaga dalam menghalangi perbuatan Yo Chie Chong yang hendak menghancurkan peti tersebut. Dengan secara kebetulan, tubuhnya melayang ke belakang sebuah pohon bambu. Baru saja badannya Yo Chie Chong terpental, lantas terdengar suara ledakan hebat, tanah dan batu pada berhamburan di tengah udara, bercampur dengan asap dan baunya obat pasang. Gundukan tanah serta peti matinya telah hancur berantakan. Bukan kepalang kagetnya Yo Chie Chong sungguh tidak pernah ia menyangka bahwa peti mati itu berisikan bahan peledak. Hampir saja ia hancur lebur di situ. Ia masih belum tahu juga siapakah adanya orang yang tadi membuat ia terpental begitu jauh. Untuk ketiga kalinya ia telah terhindar dari bahaya kematian. Tepat pada saat suara ledakan tadi berbunyi, di sekitar tempat tersebut lantas. Muncul beberapa bayangan manusia. Dua orang yang rupanya memimpin rombongan tersebut, ternyata ada iblis rambut merah sendiri, dengan iblis wanita Gyok bin Gyampo Voacitkow. Saat itu lantas terdengar suaranya iblis rambut merah yang diiringi oleh suara ketawanya yang menyeramkan. Ha, 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 bencana sudah kita singkirkan, sekarang kita boleh tidur dengan perasaan. Aman. Gyok bin Gyampo lantas menyahut dengan suara dingini kau cu, kau jangan merasa girang dulu. Periksalah dulu keadaan sekitar tempat ini setan cilik itu ternyata sudah bisa lolos dari senjatamu yang paling ampuh. Jaring merahmu dan di dalam kamar batu kembali ia dapat ditolong oleh si budak hina yang menghianati kita. Sekarang aku masih merasa sangsi apakah setan cilik itu. Tanda petik. Ha, fo'ahokhoat. Kau terlalu banyak pikir setan cilik itu saat ini barangkali sudah menemui Gyampo loong. Meski di mulutnya iblis rambut merah mengatakan demikian, tetapi di hatinya ia masih punya sedikit rasa kuatir cepat ia berjalan menuju ke tempat yang barusan meledak. Setelah mengadakan pemeriksaan sejenak lalu ia berseru kaget, eh sungguh aneh. Kenapa sama sekali tidak kelihatan tanda darah atau kepingan daging manusia Gyok bin Gyampo dengan wajah berubah berkata. Jangan sekali lagi ia dapat meloloskan diri rencana kita yang terakhir ini kalau sampai gagal lagi, habislah sudah semuanya. Iblis rambut merah kini baru merasa bahwa keadaan sudah sangat genting. Dengan cepat ia mengulapkan tangannya dan lekas berikam pada semua anak buahnya, geladah. Menjalankan perintah. Di antara suara riuhnya anak buahnya Inmokau yang berjumlah tidak kurang dari 200 jiwa, dengan senjata masing-masing terhunus dan menbagi diri menjadi beberapa kelompok terus mengadakan pemeriksaan di sekitar tempat tersebut. Tetapi di dalam hatinya setiap orang itu semuanya pada diliputi perasaan takut yang sangat. Semua merasa ketar-ketir, sebab dengan melakukan penggeledahan secara demikian itu, tidak bedanya dengan perbuatannya kambing yang hendak mencari jejaknya harimau. Yu Chie Chong yang sedang bersembunyi di belakangnya sebatang pohon bambu telah dapat mendengar nyata semua pembicaraan mereka. Selagi ia memikir bagaimana baiknya unjukkan diri, dilihatnya orang-orangnya Inmokau dengan gerombolan beberapa puluh orang, sedang berjalan menuju ke tempat persembunyiannya. Sebentar saja rombongan orang-orang itu sudah sampai di tempat yang tidak cukup dua tombak di depan matanya. Rasa gusar telah menyesak dada. Dengan wajah penuh hawan napsu membunuh, badannya Yu Chie Chong melesat tiga kali. Rombongan orang-orang Inmokau itu, ketika melihat dari belakang gerombolan bambu, muncul dengan mendadak dirinya seseorang, apalagi setelah mengetahui siapa orangnya itu, semangatnya lantas terbang seketika sehingga suara jeritan dan seruan terdengar amat ramai. Sambil kertak gigi Yu Chie Chong menghampiri mereka, kemudian memutar kedua belah tangannya, dengan menggunakan kekuatan penuh dengan ilmunya Chiu Hang Wok Wai Ip Ia menyapu ke arah rombongan orang-orang tersebut. Dalam waktu sekejapan saja lantas terdengar suara jeritan ngeri beberapa kali, orang-orang itu pada terbang tinggi untuk terus jatuh bergelimpangan seolah daun kering tertiup angin saja. Yu Chie Chong yang sudah sangat mendongkol dan merasa gemas bukan kepalang atas perbuatannya orang-orang Inmokau, turun tangannya pun tanpa mengenal kasihan lagi tanpa pilih bulu. Setelah serangannya yang pertama itu, ia menyusul pula oleh serangan lanjutannya. Maka sebentar saja anak buahnya Inmokau yang jumlahnya kira-kira 40 orang itu sudah pada menggeletak di atas tanah bagai bangkai-bangkai semuanya. Di dalam lembah yang diliputi kabut tebal itu, yang tampaknya meski seram tetapi tenang, sesungguhnya tidak pernah disangka bahwa hari ini akan terjadi pembunuhan besar-besaran. Setelah rombongan orang yang pertama itu terbinasa semuanya, rombongan yang lainnya lantas pada meluruk maju semua menyerbu Yu Chie Chong. Yu Chie Chong lantas menghunus senjata. Kembali golok maut akan beraksi. Dengan senjara golok maut di tangan kanan dan kekuatan tenaga dalam di tangan kiri ia melesat ke dalam rombongan orang-orang itu perbuatan yang sudah seperti orang kesetanan. Sebentar saja di situ sudah banjir darah. Anggota badan manusia tampak berserakan di tanah. Mereka semua telah menjadi korbannya golok maut. Pembunuhan yang sangat mengerikan ini berlangsung terus, sehingga dalam waktu sekejapan saja darah sudah membanjiri tempat itu, bangkai manusia bertumpuk seperti gunung anakan. Beberapa anak buahnya Inmo Kau yang terhitung golongan yang paling kuat, setelah mengadakan perundingan sejenak di bawah pimpinan Kau Cunya sendiri mulai menyerbu Yu Chie Chong. Orang-orangnya Inmo Kau yang masih belum binasa dengan rasa penuh ketakutan lantas pada mundur serabutan. Di antara tumpukan bangkai manusia itu, Yu Chie Chong berdiri tegak seolah utusan Giam Loong baru tutun dari langit. Iblis rambut merah bersama Giyok bin Giampo dan beberapa puluh orang kuat Inmo Kau lainnya mengurung dirinya Yu Chie Chong di tengah. Di antara rombongan orang-orang itu, juga terdapat Tioli Tin yang saat itu sedang memandang Yu Chie Chong dengan sorot mece buas. Saat itu matanya Yu Chie Chong sudah merah membara. Badannya sudah berlepotan darah musuhnya. Dengan sorot mece buas ia menatap wajahnya iblis rambut merah kemudian berkata padanya dengan suara gusar. Tiong Go Teng hari ini tidak akan satu manusia pun juga yang boleh tinggal hidup di dalam lembah Ien Bung Kok ini. Ucapan yang diberitahu penuh rasa kegusaran dan napsu pembunuhan ini, membuat kawanan iblis itu pada tergont yang hebat hatinya. Iblis rambut merah matanya mengawasi bangkai anak buahnya yang berserakan bertumpuk di atas tanah, dengan sorot me tu gusar yang tak terhingga ia menjawab. Setan cilik kau cumu kalau tidak mampu membeset kulitmu dan tidak dapat membuat remuk tulangmu, bersumpah tidak akan jadi orang lagi.